Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan titipan Ada seorang ibu yang punya anak bayi Tetapi ibu itu punya hutang Akhirnya ibu itu terpaksa untuk bekerja ke luar negeri Dan sayangnya bayi itu dititipkan kepada tetangganya Yang tetangga itu kafir bu ya Nah sebelum pergi itu mereka ada perjanjian Setelah ibu itu pulang 2 tahun akan diambil bayinya Nah setelah ibu itu pulang Si keluarga kafir itu menolak untuk diambil bu ya Sampai sekarang putrinya itu sudah berusia 18 tahun Pertanyaan kami bu ya Apakah hukum untuk putrinya itu Putrinya itu dari kecil belum pernah membaca syahadat Apakah dia itu murtad atau kafir bu ya Nah hukum apa untuk ibunya bu ya Dan upaya apa yang harus dilakukan untuk orang tuanya bu ya Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang ibu punya anak dititipkan kepada tetanggan yang kafir lalu mencari nafakah pergi ke luar negeri Semoga Allah mengampuninya Dia telah melakukan setumpuk kesalahan Kenapa harus pergi ke luar negeri Apakah Allah tidak bisa memberikan riski kepadamu di kampungmu sambil melihat anakmu Yang jadi masalah adalah kurang yakin Tetangga kita itu ada orang fakir punya anak 9, 11 Eh hidup semuanya Nyaman semuanya Gemuk-gemuk anaknya Yang menjadi masalah adalah rakus tamak kita Rakus sehingga melihat tetangganya beli motor Langsung pengen beli motor Sehingga hidupnya susah Maka termasuk kunci agar anda benar-benar nyaman hidup Jadilah orang kaya hati Tetangganya beli motor Alhamdulillah beli motor Punya motor itu kadang-kadang deg-degan itu Ada bunyi pintu Motornya baru Jangan-jangan dayuri Anda tidak punya motor Tenang-tenang saja Apalagi yang punya mobil itu Lihat Yang punya mobil itu Bersih mobil Bombe kesini Anda naik angkot yang mikirin Yang punya angkot itu Itu nyederhanakan saja Cuma masalah keinginan bukan sesuatu yang dilarangkan Tapi jangan sampai masuk derajat tamak Itu menjadikan orang itu hidup susah Seolah-olah di Indonesia itu tidak ada makanan Indonesia itu apa yang tidak bisa Apapun jatuh tumbuh Kalau ada orang yang tidak bisa makan di negeri kita ini adalah Karena dia hanya salah milih Mungkin kesenangannya adalah yang tidak ada di sini Dan mungkin karena ketamaan Makanya semuanya yang dimiliki orang harus dimiliki Miliki orang yang miliki Maka muncul orang yang bingung cari nafakah Sehingga sampai mungkin di negeri sendiri pun Ternyata mengambil yang haram Padahal rizkimu sudah dicatah oleh Allah Dan engkau tidak akan mati Kecuali jatah itu sudah habis Percaya Apalagi sampai meninggalkan anak Kalau meninggalkan anak Kira-kira meninggalkan suami atau tidak Meninggalkan suami juga Terus bagaimana kisah suaminya Masya Allah Kemudian kebutuhan pribadinya bagaimana Makanya kalau ada anak Anak putri Misalnya sudah punya suami Pergi ke luar negeri Pasti saya Saya larang Kita beri petunjuk yang lebih baik Akan tapi jika ada adik-adik kita Yang sudah berada di luar negeri Akan kita ayumi Kita sadarkan Kita rayu agar cepat pulang Biar ketemu anaknya Saya pergi ke Hongkong Saya ke Taiwan Saya ke Korea Karena saya rindu mereka Sudah terlanjur berangkat Mereka juga umat Nabi Muhammad kok Kita harus cintai mereka Cepat kalau sudah sampai di sana Kita rayu Pulang, 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 pulang Bukan untuk dihinakan Tapi jelas dia Bayangkan Hanya karena Nginjutkan keinginannya Prasangka buruk kepada Allah Seolah Allah tidak bisa Ngasih rizki di kampungnya Kesalahan yang kedua Menitipkan anak Di orang yang kafir Innalillah Ini dosa Di atas dosa Kalau seandainya Anaknya tadi kok Ternyata memeluk Agama orang kafir Maka dosanya Numpuk di orang tuanya Dapat gaji berapa sih? Bisa ditukar dengan iman tadi? Akan rugi di atas kerugian Kayak pun belum tentu Yang jelas anaknya bakal hilang Rugi Kalau anaknya hilang Dari dunia Mati kecil masuk surga Tapi kalau hilang Akidah imannya Neraka Na'udhu Billah Ayo Rugi di atas kerugian yang sangat besar Kemudian tentang anak tersebut Mohon man Ini harus waspada Untuk semuanya Untuk semuanya Kadang mungkin Selamat diri kita Tidak selamat diri anak Kadang kita salah Mendidik anak kita Kemudian masalah Keimanan anak gadis tersebut Yang sudah 18 tahun Adalah Kalau memang dia Tidak Dia masih melakukan Kegiatan orang Islam Sholat dan sebagainya Ya Dia muslimah Kalau dia tidak melakukan Kekafiran sama sekali Dia tetap anaknya Orang muslim Maka dia muslimah Tapi kalau dia Zidak melakukan Kekafiran Sujud keberhalam Mempercayai Tuhan Tiga Ya kafir dia Murtad Waduh Dosanya untuk siapa Untuk dia Untuk ibunya Tadi juga Tetangganya Yang dia mungkin Juga dapet Itu Gak pernah ngingetin Nasya Allah Ngeri itu Jadi Gini keidahnya Seorang anaknya Orang muslim itu Dia adalah muslim Biarpun sepanjang hidupnya Tidak mengucapkan Kalimat syahadat Asalkan tidak melakukan Kekafiran dan Kesyirikan Sebab Islam Anaknya seorang muslim Itu pasti muslim Biarpun tidak bersyahadat Sepanjang hidupnya Asalkan Tidak melakukan Kekafiran Kalau sudah melakukan Kekafiran Namanya Murtad Baik Ini adalah Hukumnya Anak tersebut Akan tapi Nasihat lebih penting Yaitu Waspadalah Kalau dia mendengar Suara ini Kembalilah Segera ambil Anak itu Lalu gimana Harus anda berusaha Seperti anda dulu Melepasnya Dengan gampang Maka anda harus Sudah mengambilnya Dulu melepasnya Gampang Sekarang penyesalan Ambil berusaha Bahkan habiskan semuanya Seperti anda Waktu mengumpulkan harta Habiskan harta anda Untuk bisa mengambil Anak anda Sampai selamat Dan menjadi ahli Laila Allah lagi Perjuangan seperti itu Ini kadang Bahkan mungkin Anak itu sendiri Sudah tidak punya cinta lagi Karena apa Ditinggal Bahaya sekali Merasa tidak pernah Dididik dari kecil Bahkan mungkin Dibisiki Kamu dulu dibuang Dikasihkan saya Kamu mau balik Kepada ibumu Tidak punya cinta itu Biar Tapi semuanya betul Kata Imam Ghazali Semuanya problem itu Kembali kepada Ad-dunya Orang dalam Menyikapi dunia Yang salah Hubud dunia Orang boleh kaya Tapi tidak boleh Dia Cinta kepada dunia Berlebihan itu Nah ini gara-gara Begitu Pusing dia Kerja yang haram Ninggalkan anak Sampai Mohon maaf Saya sering bicarakan mereka Ninggalkan suami Ada suami Ninggalkan istri Bertahun-tahun Kadang kita bicara Kepada adik-adik Yang ada di luar negeri sana Dan semoga mendengar Suara ini Lalu besok langsung Batalkan kontraknya Pulang semuanya Lalu datang ke sini Ngaji ke sini Alhamdulillah Semuanya kelihatan Di sini wajah-wajahnya Ini Saya sering bercerita Coba Berapa sih nilai Gaji yang kau terima Misalnya 10 juta Baik Sekarang coba Dengan akal sehat Kemesraan yang kau rasakan Dengan suamimu Satu kali berapa harganya Dan keindahan Yang kau rasakan Waktu kau memandikan Anakmu Langsung ngasih besedak Yang lucu Anaknya yang lompat-lompat Ketawa mama Mama Ayo berapa harganya Nangis mereka Gara-gara dunia itu Lihat Keindahan yang banyak Itu dibuang semuanya Jauh dari suami Jauh dari anak Belum begitu Nggak tahu Apa yang terjadi Dan alamkah banyaknya Karena apa Suaminya juga tidak terdidik Dikirim duit saja Banyak yang ternyata Melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala Anaknya tidak dididik Dan banyak Sehingga belum apa-apa cerai Mau apa Hei adik-adikku Yang ada di luar negeri sana Semoga Allah Menjaga engkau semuanya Kita tidak ingin Mereka tercrumus Dan rindulah Engkau untuk kembali Dan kami cinta Kepada anda semuanya Yang ada di luar negeri Kembali Datangi suamimu Indah Dengan anak-anakmu Jaga semuanya Iman anak-anakmu Iman keluargamu Akhlak mereka Jaga Dan yakinlah bahwa Rizki Allah Ada di mana-mana Jangan sampai Kita tidak punya kina-kinan Jangan sampai kalah Kita dengan burung Burung di pagi hari Burung itu Kalau seandainya Dia mau nabung Dia membuat gudang Itu bisa Tapi burung itu Masya Allah Pagi hari itu lapar Tapi laparnya pun Tidak ribut Seperti kita Laparnya pun dengan Jandar ya Tertawa Senang Lompat sana Lompat sini Enggak langsung cari duit Pagi-pagi kita sudah keluar kan Dia enggak Lompat sini Sama suaminya Lompat sini Lompat situ Asik dulu Mau bekerja ini Setelah pulang Mungkin yang pulang Biasa Kita ini Bang ini dapat Dari mana Kira-kira ini Ini loh Jangan sampai kurang Duitnya Hutangnya Manusia Kita kalah Sama tawakalnya Cicak ini Ini betul masalah Rizki ini Dibahas betul ini Cicak itu lihat Yang dimakan Cicak itu Barang terbang Nyamuk Kan tidak masuk akal Mestinya Kok bisa Cicak tidak punya sayap Kok makanannya nyamuk Dia duduk Tak begini Tawakal La ilaha illallah La ilaha illallah Subhanallah Subhanallah Karena tasbih Mereka bertasbih Kita yang paling bulat kan Solat ditinggalkan Kerudung ditanggalkan Suami ditinggalkan Anak ditinggalkan Macam-macam Akhlak dibuang Kalah sama cicak Semoga Allah Menguatkan keimanan kita Tawakal Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Berikan kepada kita Segala kebaikan Mudahkan kita Belajar agama Mudahkan kita Untuk menuntut ilmu Berikan kepada kita Ilmu yang manfaat Menyambungkan kita Dengan guru-guru yang soleh Baik Ini saja Terima kasih telah menonton!